Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau 2020 ini, pemerintah kota Palangkaraya menggelar apel gabungan sekaligus menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yang dipimpin oleh wali kota Palangkaraya, Fairit Naparin. Dalam apel gabungan yang diikuti oleh personel TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemadam kebakaran, manggal agni, hingga relawan peduli api. Juga dilakukan pengecekan personel gabungan Satgas Karhutlah. Selain itu, wali kota Palangkaraya juga mengecek langsung peralatan hingga armada penunjang untuk antisipasi penanganan kebakaran hutan dan lahan jika terjadi karhutlah. Wali kota mengatakan pemerintah kota Palangkaraya bersama pihak kepolisian serta TNI akan bertindak tegas terhadap pembakar lahan secara sengaja. Dan meminta petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutlah untuk rutin melakukan patroli ke beberapa kawasan yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mengecek kesiapan pasukan dari segi sumber daya manusia dan juga kelengkapan. Perlengkapan-perlengkapan dalam perangka kita menyambut musim kemarau yang ada di kota Palangkaraya. Jadi besar harapan saya sudah cukuplah pandemi yang ada di kota Palangkaraya. Mari kita bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan yang ada di kota Palangkaraya untuk siapapun, siapapun yang membakar ketahuan dengan sengaja membakar pekarangan hutan dan lahan. Tentu kami dari pemerintah dan juga usur FKPD dan seluruh relawan akan menindak tegas. Sementara itu jumlah personil yang diterjunkan dalam status siaga darurat Karhutlah ini berjumlah 200-an orang petugas. Selain melakukan patroli, petugas yang ada juga diminta untuk rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar hutan maupun lahan secara sembarangan. Serta membantu pemerintah untuk mengawasi jika ada kebakaran hutan dan lahan di lingkungan tempat tinggal mereka. Dede Sabtojaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.